hai 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 kembali lagi di masak tanpa resep masih bersama panca di sini di acara yang pasti kalian tunggu-tunggu Hai apa kabar kalian semua baik-baik saja kan pastinya nah sore ini enak kita bikin apa ya soalnya kalau sore-sore gini biasanya waktunya untuk kita minum kopi kopi-kopi cantik atau ngeteh kalau kopi emak teh itu biasanya temen yang manis-manis ayah pisang goreng atau apa yang manis-manis ya mungkin kue putu nah mau masak apa sekarang ini ya pasti bukan bisa ngoreng kue putu ya tapi sangkainnya masakannya itu lagi tapi kita cek dulu apa yang ada di dapur kita baru kita decide kita mau masak apa karena ini masak tanpa resep ya seperti biasa Francis kita ngoprak-ngoprak lemah ini kita mau lihat dulu ya bahan baku yang ada di sini ada mentega ini ada jus apa nih Wow ini jauh dari Arab nih aprikot apa-apa ini nanti dulu di sini kita lihat ada telur oke di bawah ada susu oh ada madu rasa tapi ini mau kerenceng tampaknya udah kepencet oke di bawah ada apel ya coba kita lihat yang bahan-bahan yang kering wuhh dan coklat pasta dan kita masih buntuk ya Bruinsus setelah kita lihat-lihat bahan-bahan yang ada di bekas mau bikin apa kita ya Bruinsus ini bahan-bahannya udah gue kumpulin yang pertama ada apel ada madu ada kue pasir coklat ini ya 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 oke Bruinsus setelah lihat bahan-bahan yang ada tadi yang setelah buangnya itu kayaknya yang terpikir oleh gua cuma packing ya walaupun ini kayaknya apa namanya biasa ya bikin packing tapi coba kita lihat aja nanti tapi tapi topiknya akan dibikin dua karena tadi ada coklat pes kemudian ada yang apel ini kita coba bikin yang coklat dan juga bikin yang apel bagaimana ikuti terus masak-masak ya 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 oke lalu karena ini manis ya kita tambahkan sedikit gula maksudnya pancake ini kan pasti akan nanti hasilnya akan manis ya jadi kita tambahkan gula secukupnya setelah itu kita aduk rata supaya tercampur ya kita gula dan tepungnya kemudian setelah rata supaya lebih meningkatkan rasa kita coba beri sedikit garam supaya lebih gurih gimana gitu lalu aduk lagi rata udah gitu langsung kita masukin aja telur satu butuhnya cukup ya masa banyak-banyak kita aduk supaya dia kalis dan bercampur rata Wow oke perlindung setelah adonan seperti ini kita tambahkan saja air putih lalu aduk hingga rata aduk 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 terus hingga merata sehingga tepungnya bercampur dengan turut dengan air sehingga nanti berubah dan akan sedikit lebih encer dari tadi ya tapi bentuknya nanti akan kental tambahkan air sedikit lagi apabila memang masih kurang bagus teksturnya untuk dijadikan pancake aduk bentuk lagi hingga rata ya seperti ini ya setelah adonan bentuknya seperti ini konsistensinya keketalannya seperti ini ya kalau memang kurang bisa ditambahkan air kita langsung tambahin aja mentega yang sudah dilalahkan atau bentuknya cair seperti ini ini gunanya supaya adonan tuh lebih apa ya nggak lengket di wajan juga yang pertama dan juga lebih enak aja rasanya kemudian aduk-aduk hingga rata hingga dia warnanya agak kuning-kuningan ya seperti ini aduk terus ya sekarang kita coba buat topping yang pertama yaitu Apple setelah kita cuci Apple nya kita potong-potong tak kopet seperti ini Apple ini supaya menghemat waktu gak usah kita kupas kulitnya aku juga bagus dan kita pakai aja semuanya ya oke nah potong-potong kata-kata gini aja mungkin wadahkan pasti bisa dong bransus ngotong kayak gini nggak susah kok ya bransus tumis apel-apel yang sudah dipotong-potong tadi dengan sedikit margarin nanti pututnya akan seperti ini biarkan apel-apel itu masa di atas wajan seperti ini di atas pen tapi aduk-aduk seperti kira-kira gosong ya berikan sedikit air supaya membantu mempercepat pemasakan dan juga mengecegah agar tidak gosong sedikit aja kemudian tambahkan gula supaya nanti rasanya manis dan sedikit-sedikit rasanya asam dari apel ya seperti ini lalu kita aduk lagi kalau bila takut kosong atau karamel lebih baik Anda mencoba tambahkan sedikit lagi air supaya nanti warnanya tidak hitam karena gulanya nanti misalkan airnya kurang akan jadi karamelize nah bentuknya akan jadi seperti ini nanti ya bransus kali ini kita akan bikin topping yang kedua sebenernya sih ini gampang-gampang aja ya nah sebenernya ini coklat pasta yang kalian bisa buat di supermarket bentuknya seperti ini karena dia kental nih kayak gini makanya kita harus coba cair lagi sedikit caranya dengan memberikan susu cair yang coklat tentunya atau mungkin yang putih juga bisa ya seperti ini yang terlalu banyak dan juga kalau bisa wajennya jangan terlalu panas supaya nanti dia tidak lengket dan menempel-nempel wajen tersebut seperti ini matikan aja kompornya kalau perlu dan diangkat adukin nggak rata dan teksturnya kita akan seperti ini mudah bukan ya dicoba aja deh langsung ya sekarang kita akan bikin pancake nya ya bransus belum kita mulai masak mari kita berikan mentega cairan tadi sisa tadi diatasnya dan diratakan lalu kita ambil adonan pancake kalau terlalu panas sebaiknya pan diangkat dari api masukkan 3 sendok makan rasanya cukup untuk pancake ini nah seperti ini kemudian puter-puter pan nya supaya rata sehingga adonnya berbentuk bulan atau bingkar seperti ini kita tunggu saja proses pemasakan ini kecilkan api bila perlu nah bransus coba kita lihat apabila sudah terlihat bolong-bolong seperti diatas berarti apinya bagus dan pas pemasakan ini merata sehingga panasnya bersat sampai atas saatnya kita cek apakah di bawah ini permukaan ini permukaan yang gosong atau tidak wah tampaknya bagus saatnya untuk membalik adonan pancake ini ya kita balik saja hop mantap warnanya tidak gosong ya kita lihat sudah jadi kita bikin lagi yang kedua cepat saja hop hop nah putar lagi supaya melingkar iya udah jadi iya udah jadi iya udah jadi oke bransus ini udah jadi cuma karena kita tadi masaknya namanya ditambah resep akhirnya jadinya cuma 3 stek 3 tumpuk karena topi nya gue bikin 2 ini akan gue bagi 2 terus kita akan side by side ya side by side yang pertama kita akan kasih apple 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 madenya coba di atasnya kalau enggak pakai pun enggak pakai cuma ini biar drizzling aja biar sweet sweet gimana gitu yang kedua topping ini chocolate enak nanti gue nemu ini 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 dia sudahnya pancake chocolate and apa yang namanya a corn ya corn fleck dan ini apple honey pancake oke bransus kita udah selesai masak tadi pancake ada 2 topping ada pancake coklat and corn fleck dan pancake honey apple bisa nanti kita cobain kalau kalian pengen kalau kalian pengen supaya lebih gembang lagi karena tadi kita gak punya baking powder atau kita pakai baking powder hmm enak kalau pakai baking powder mungkin dia akan lebih gembang akan cukup disini tapi dengan telur pun udah cukup membantu tapi dengan telur pun udah cukup membantu let's try this one tapi udah gue cobain yang apple bener bener aduh enak enaknya dalam arti dia manis gitu manisnya manis-manis terus udah juga ada asem-asem dari apple nya terus kalau yang coklat and corn flake itu ya manis dan crunchy-crunchy manisnya manis coklat dan dia gak kaku yang itu pastarol gitu karena udah gue masukin gue campur dengan susu jadi udah lebih sedikit hancar oke Brentsus terimakasih udah nonton channel gue dimasak tanpa share mudah-mudahan channel gue bisa membantu kalian yang pengen masak tapi cepat dan gak bertele-tele mohon maaf apabila hari ini suara gue agak gak bagus karena emang lagi korena badan tapi it's okay yang penting kalian merasa terhibur dan terbantu oke Brentsus ketemu lagi nanti di episode yang lain dimasak tanpa resep sharing out Mami Panca and bye-bye sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax